Sebuah bus Transjakarta menabrak tiang rambu lalu lintas di jalan Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Pengemudi tak mampu menguasai kendaraan, lantaran rem tidak berfungsi. Kerusakan pada komponen bus Transjakarta kembali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sore tadi, sebuah bus Transjakarta menabrak tiang penunjuk jalan di jalan Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Kerasnya hantaman mengakibatkan bemper depan bus rusak dan kaca retak, sementara tiang rambu lalu lintas miring. Kecelakaan ini bermula ketika bus Transjakarta jurusan Pulau Gadung Duku Atas ini melintas di jalur biasa dari arah Rao Mangun menuju Matraman. Saat melintasi lokasi, tiba-tiba rem tidak berfungsi hingga pengemudi tidak mampu menguasai kendaraan. Demi menghindari tabrakan dengan kendaraan lain, pengemudi banting setir ke kiri hingga menabrak tiang rambu lintas di atas trotoar. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden ini karena saat kejadian bus Transjakarta dalam keadaan kosong. Namun proses evakuasi kendaraan yang memakan separuh badan jalan membuat kemacetan di lokasi tidak terhindarkan. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.